yo selamat sore selamat siang selamat pagi salam satu hobi nah ini bosku penyebab faktor-faktor ayam bagus jadi rusak ini untuk yang pertama jangan sekali-kali atau kelihatan ayamnya bagus nah jangan sering-sering di abar paling enggak apalagi ayam muda yang muda bisa turun mental nanti bosku kasihan kalau memang sayang ayam kalau memang bikin ayamnya bagus dua minggu sekali itu di abar ya jangan satu minggu karena ayamnya sanggup meladeni ayam-ayam yang bagus Wah di abar lagi wah ini bagus besok ada temen lagi ngajak ngabar lagi lagi di abar lagi waduh waduh bosku kasihan Kak itu bosku pada perawatan ayam bagus itu intinya pada perawatan walaupun tak ada trakola itu dari bawaan tapi kalau ngerawatnya kayak gitu ya kasihan ya nanti jadi jelek terus yang untuk kedua Hai ayam jangan terlalu lama dijemur jangan terlalu dijemur kalau sudah di ngos-ngosan dijemur ngos-ngosan langsung dipindahkan ke tempat yang terduh gitu ya bosku jangan sampai kok ngong-ngok 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 nanti efeknya dia kalau inget si buku kledik jangan jadi keok-keok ya orang-orang dia juga enggak bagus itu bosku ya untuk yang ketiga ini untuk yang ketiga jangan 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 ganti pakan seandainya sampean beli ayam di tempat lain di sana isilahnya makannya beras merah atau jagung lah di tempat sampean dekat di tempat kamu jangan diganti makanya sebelumnya kalau beli itu kalau sudah bagus ayam bagus makanya juga itu bagus karena ayam ini punya insting kuat juga insting kuat kalau sudah bagus di penjual kalau sudah dikasih makanan istilahnya beras merah ya di tempat sampean itu harus beras merah jangan diganti nanti efeknya dia bisa berubah malas tarung dan ogah-ogahan nanti lalu pasti sampean bilang ayamnya jelek ayam itu punya insting punya logika makanya ada ayam juga makanya ada ayam juga makanya ada ayam cerdas aigis seperti pama itu ayam cerdas tuh ya bosku itu solusinya itu hati-hati kalau nggak rawat disayangi seperti sampean menyayangi istri ya sudah ya bosku sedikit bercanda ini ya semoga bermanfaat bisa menjadi solusi-solusi dan biar begitu bosku kalau ngerawat ayam harus benar-benar dipertimbangkan matang-matang apalagi ayam mahal begitu terima kasih yang mau subscribe silahkan subscribe yang tidak mau sebagai wawasan saja terima kasih oke Alam Santunidari kami Hai Terima kasih.